Pasca insiden jatuhnya penonton drama kolosal di Jembatan Viaduk, tim identifikasi Polrestab Surabaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab jatuhnya penonton drama kolosal, Surabaya membara. Dan dari olah TKP tersebut, polisi membawa potongan bagian tubuh serta beberapa barang dari penonton. Olah tempat kejadian perkara di Jembatan Viaduk, Jalan Pahlawan Surabaya ini langsung ditinjau ke Polrestab Surabaya. Di jembatan inilah puluhan korban jatuh dan terlindas kereta api saat menonton drama kolosal dalam peringatan 10 November. Tim identifikasi Polrestab Surabaya yang dibantu dari unit PMK dan Linmas melakukan penyisiran pada jalur kereta yang sebelumnya dipadati penonton. Dari penyisiran tersebut, ada beberapa kondisi real yang tercecar darah penonton akibat berusaha menghindari kereta saat melintas dari stasiun semut menuju stasiun Pasar Turi. Selain menemukan darah pada bagian rel kereta, petugas memungkuti bagian-bagian tubuh penonton yang sebelumnya terlindas kereta api. Beberapa barang penonton seperti sandal dan pakaian terjecar dan menjadi temuan sementara petugas tim identifikasi. Kompes Polru di Setiawan mengatakan untuk sementara selain menemukan barang-barang penonton, menyimpulkan ada dua korban tewas di lokasi lantaran terlindas kereta. Selain itu, korban lainnya mengalami patah tulang lantaran terjatuh dari jembatan Viaduk. Kapol Restabur Surabaya menambahkan keseluruhan korban saat ini telah dibawa ke rumah sakit PHJ, rumah sakit Sowandi, dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selain itu, untuk sementara ini, insiden jatuhnya penonton masih belum diketahui adanya kelalaian dari panitia dan kini sedang dilakukan pendalaman. Terima kasih. Ini jembatan ini seharusnya tidak diduduki oleh masyarakat, tapi masyarakat tadi menonton acara ini, duduk di atas itu dan kereta api lewat, sehingga ada yang tergelintas ke orang dan 6 rakyat terjatuh. Ada berapa banyak yang ada tadi ketika kereta melintas itu? Menurut saksi mata, ada pada beberapa orang ya, yang terlintas 2 orang dan yang luka-luka lainnya itu anak orang. 2 meninggal, 2 luka-luka. Dan setelah dibawa ke rumah sakit. Kecepatan kereta saat itu? Nah ini kita pasti berklinasi dengan apa? Itu kereta barang dari timur ke barat. Kita lagi cek kereta apa, dari arah malah dan siapa pas.